Narkotika dan obat-obatan terlarang bagai bahaya laten yang sulit dihilangkan. Dari tahun ke tahun, korban-korban narkoba terus merangkak naik. Badan Narkotika Nasional atau BNN secara resmi merilis jumlah pengguna narkoba pada 2012, mencapai 2,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Atau setara dengan 5,8 juta orang di Indonesia sudah menjadi pengguna narkoba. Pemerintah dan kepolisian seperti yang sudah paham betul. Seberapa dahsyat narkoba sudah merusak generasi penerus negeri ini. Meski begitu, badan Superbody yang ditugaskan khusus menjadi ujung tombak pemberantasan narkoba pun sepertinya belum maksimal. Dari 5,8 juta pecandu narkoba, baru sekitar kurang dari 24 ribu orang yang dijadikan tersangka, baik pengguna maupun pengedar narkoba. Dalam database pemasyarakatan sendiri tercatat, sampai Mei tahun lalu, jumlah pecandu yang masuk lembaga pemasyarakatan bidana khusus mencapai lebih dari 24 ribu orang. Jumlah ini menempati urutan kedua paling banyak setelah bandar nafsa yang mencapai lebih dari 27 ribu orang. Memang bukan pekerjaan mudah, tetapi apa yang salah jika pengguna maupun pengedar narkoba terus ada? Penjara sepertinya bukan hukuman paling tepat untuk para pecandu maupun pengguna. Tindakan memenjarakan para pengguna maupun pecandu justru menimbulkan peredaran narkoba di penjara. Korban-korban masih banyak di luar, belum lagi tergerak hatinya untuk berobat. Nah, itulah yang makanya sekarang ada imbauan kepada keluarga yang tahu anggota keluarganya kena narkoba, segera melapor. Ya, melapor ke tempat-tempat yang memang sudah ditunjuk, tempat-tempat rehabilitasi, rumah sakit-rumah sakit, gitu. Rehabilitasi sepertinya menjadi jalan akhir yang direkomendasikan bagi para pengguna maupun pecandu narkoba. Tetapi, jalan rehabilitasi pun bisa jadi dimanfaatkan sebagai jalan keluar paling ringan bagi para pengguna dan pecandu untuk tidak merasakan hidup dalam terakai. Banyak pihak menilai fonis penjara bagi pecandu mengabaikan hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial yang sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Jadi sebenarnya, apa hukuman paling tepat bagi mereka? Penjara? Ataukah rehabilitasi? Persoalan penyalahgunaan narkoba memang sangat serius. Peningkatan jumlah penggunanya pun sangat signifikan. Narkoba bahkan masuk ke semua institusi dan kalangan. Jika saja tidak tertangani serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan generasi. Tim Liputan Trans 7